Oke guys, ini udah mau gue mulai tahap pengelasan ya guys Untuk nyatuin antara depan, bagian depan ini sama depan yang sebelahnya ya guys Nanti gue las dulu, gue satuin gini Dan gue kasih angkur disini ya guys Buat tahanan yang belakang untuk ngemal Nanti jadinya seperti ini ya guys Lebih kurang seperti ini Oke, kita las dulu Terima kasih telah menonton! 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 pukul permukaan ini udah sesuai dengan yang kita inginkan maka kita coak dan kita last lagi satu kali lagi ya guys Oke nanti gua pukul ya guys Oke guys lanjut ke tahap pemukulan ini ya pembentukan bagian depan sini karena ini bentuknya belum sesuai sama yang gua inginkan jadi gua pukul dulu ini biar bisa kebawah ya bentuknya bisa pas dan pemukulan akan gua lakukan secara hai hai selamat menikmati terima kasih oke guys tahap pemukulan bagian depan udah gue lakukan ya cuman ya mungkin gak detail karena memang kalau di video bisa 15 menit lebih ya guys mungkin setengah jam sejam dua jam tiga jam gitu ya guys kalau di video ya cuman karena berhubung panjang durasinya makanya gue gak videoin mungkin ada sedikit jenis sedikit ya guys sedikit-dikit aja gitu maksud gue dan untuk proses pengemalan atasnya gue juga udah udah gue amal ini ya guys udah gue amal pakai karton nah untuk memastikan depannya ini kiri dan kanannya ini sama nanti gue akan mau juga pakai kawat ya guys seperti sebelumnya untuk sisi kanan dan sisi kiri gue juga pakai kawat dan berhubung ini udah sore ya guys jadi gue ngeteng dulu bagian atas dan ngemalnya belakangan aja gitu ya guys oke kita ngeteng dulu ini udah gue potong ya aluminiumnya oke tinggal ngeteng dan udah gue ngeteng juga sedikit ya cuman tadi lupa sempet gak gak mau gak apa gak ke video akhirnya gue inget gue video juga sekarang ya guys oke saksikan terus ya guys sampai habis ya guys simak terus ya kita tekuk dulu ini cukup keras ya guys karena aluminiumnya 3 mili untuk memudahkan kalian tekuk dulu bagian depan dan belakangnya seperlunya ngikutin bentuk atasnya ya guys supaya lebih mudah ya dimana kalian mukulnya atau menekannya oke sudah mulai terlihat ya oke cukup aja nanti langsung aja dikenteng di balok ya gue akan lakukan sekarang ya ini ya guys oke selamat menikmati 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 ini belum rata kita ratakan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan pelan-pelan aja Mengukulnya karena aluminium itu Tidak terlalu Keras banget seperti Bahan besi ya guys Walaupun 3 mili kalau udah Kepukul Banyak kepukul dia akan Sedikit lunak ya guys Oke bentuknya sudah kelihatan ya guys Dari depan Nanti tinggal kita rapetin aja Bagian ini Oke Untuk menghaluskan bagian tengah Kalian cukup dibalok rata Seperti ini Rata gak ada cekungan Sama sekali jadi biar gak terlalu Banyak permukaan tengahnya nanti Jadi lebih Cekung atau lebih opal ya guys Karena gue perlunya sebenarnya Cuma sedikit aja Jadi gak banyak Karena nyesuaiin Yang ini ya guys Ada platnya Jadi gak harus semua Bagian itu Opal banget Atau plat banget gitu Jadi tank ini tuh kombinasi Sebenarnya ya guys Okay Okay Terima kasih telah menonton 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 Nah Terima kasih telah menonton 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 Karena Terima kasih telah menonton 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 Bagian menonton Terima kasih telah 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 menonton Pukul dan gue tahan dari dalam nanti Untuk bentuknya ya guys Gue pukul dulu untuk pembentukan yang detailnya nanti jadinya seperti apa Oke gue pukul dulu ya guys Kita pake tahanan seperti ini ya guys Untuk menahan di bagian dalamnya Ini alat sangat sederhana banget ya guys untuk kalian Masa ya gak punya alat beginian doang gitu kan Yang penting gimana tangan kalian aja yang galap seperti apa Hasilnya juga akan menentukan beda tangan beda hasil ya guys Yang mudah-mudahan lebih bagus kalian bikinnya dibanding gue ya guys Jadi gak kelihatan kalau gue ini seolah-olah bagus gitu ya guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Proses pembetulan Untuk dengan cara mengukul dan ditahan dari dalam sudah selesai ya guys Ini hasilnya Sementara sebelum di halusin sama English wheel Maka kita harus memukul kiri dan kanan atau bagian yang mana yang mau di haluskan Untuk depannya sudah selesai juga Dan ini ketika kita mau menghalusin atau menghaluskan ya Kita belah dulu ya guys dari depan sini Sampai ke ujung belakang Karena kalau gak dibelah akan terlalu sulit Untuk masuk ke English wheelnya sendiri ya guys Dan gak usah lama-lama kita belah aja langsung ya guys Oke Oke guys Untuk proses pemotongan Atau Proses belah ya guys Akan kita lakukan Dan ini udah gue kasih garis Udah gue Bagi dua ya Antara geraknya sama sini Tidak terlalu tengah juga gak apa-apa Yang penting Garisnya itu ada Dan nanti jangan dirubah ya Untuk garisnya Karena untuk gilas lagi Sampai belakang Sudah gue tandain Oke langsung saja kita potong ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa